Hai ini Bapak sudah berapa lama sakit kini hampir dua tahun Mumpur Mumpur Murat Mumpur 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 Tuhan Oh ya sering Oh ya ibunya geser dulu nggak apa-apa yang katanya sering Oke gimana gimana ini Oh ya Oh luar paku sama hara tapi cara-cara itu buatan kayak sudah berapa lama ini sakitnya tapi selama ini hampir tiga bulanan itu kan sudah enak sekali ini ini belum bisa melek ya kemarin malam kemarin malam iya putranya yang ini lu pakunya baru-baru enggak enggak ada yang beko gitu tapi beberapa bulan ini jatuh dari atas yang terakhir keluar dari mulut itu kemarin makhengsar dapat dua hari lalu hari kemarin kalau boleh tahu asal kerjanya apa sih kok bisa digini kan orang punya hidup Pak Risa Mali bukan yang usaha anak-anak saya usahakan juga bisa gitu jadi saya saya yang jadikan yang nyalur nyalurkan kayu kemana-mana mudah-mudahan usaha bisnis lancar ya ya ini kita itu awal mula ini yang dibilang sambung silaturahmi sambung doa sambung obatnya seperti apa nah maka tali silaturahmi itu disini artinya apa artinya membuka semua rezeki pintu rezeki entah itu pintu rezeki secara non-medis secara logika manusia juga tadinya melek ya enggak apa-apa ini jadangan berikut ada kayak lewat ada yang jalan-jalan ada yang jalan-jalan oke oke siap tunggu dulu bapak bunda gak boleh mikir yang keras-keras selamat menikmati Hai saya bapak jalan-jalan gede sekali oh saya minta senyum pria bayar sahadat selawat panggil nanti kalau misalkan oleh ini tunggu dulu saya ngomong dulu sama yang yang bersagutan iya sebelumnya itu saya ngomong dulu sedikit dah ya supaya nggak salah paham yang tadi jadi bilang lempar korek sama lempar rokok ini Bapak sudah berapa lama sakit gini hampir dua tahun yang merungnya jadi begini ya kalau dengan ikhlas di apa di apa dibuang dengan begitu saja kalau dengan nggak ikhlas nanti secara pribadi ngomong langsung sama saya ya dibalas atau bagaimana pribadi ya ya jadi ini penyakitnya saya ngerti kan ambil dulu ya nggak apa-apa kan kita yang di YouTube ya nggak apa-apa ya kita mau izin sama keluarganya ini sudah ke medis-medis juga ya ini biar supaya tahu medis-medis nih ya tahu medis-medis semuanya apa kenapa biar nggak bilangnya setiap mohon maaf kami sudah membantu semaksimal mungkin dengan alat yang canggih-canggih tapi apalah daya semuanya karena Tuhan yang mahasiswa laguib lagi ya Tuhan Tuhan kan goib kembali lagi ya jadi ini rebut nyawa paham kan ya ini rebut nyawa namanya saya nggak punya alat medis loh ya nggak punya alat medis setiap mohon maaf setiap mohon maaf sabar ya pusing aja bawahnya panggil nge 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 selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat menikmati 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 ya artinya ini begini ya pokoknya intinya saya kepingin bau darah saya pernah kecil saya usia 3 tahun atau 4 tahun ya seanak saya yang kecil saya itu kalau bangun tidur keteknya ketek darah dari tadi itu dari rumah itu merem terus ya mulai kemarin malam jangan dimeramin ya Pak ya ini awal mulanya itu pertama itu kan keluar darah itu sudah lama mas sakit-sakitnya Bapak ini hampir dua tahun yang sering katanya muntah paku itu kalau muntah paku itu hampir setahun ya itu mulai keluar paku sama darah udah nggak pernah pernah berubah ke orang pinter juga sering ada perubahan mudah-mudahan setelah dari sini ini sembuh total nasib atas izin Allah tetep agendara tetep agendara mas mas ya tidak usah dikaku lah ini kaku mas ya Allah ini saya tarik ini saya tarik jadi secara gini nya itu di belakang ini penceng sarapnya itu kaku jadi mau jalannya kaku ya Pak ya mungkin cepat angkat lemas turut bentuk kebawah kebawah lagi Bapak angduk ke atas sedikit awas Pak lewat belakang sini lewat belakang sini adik mana lemas lemas awas Pak awas Pak awas ya cukup nanti jangan dipaksa melek cuman posisinya sekarang itu masih menyesuaikan ya Pak ya udah usah khawatir ya usaha apapun itu jadi mbak kong udah punya cucu berapa ini lima masa ada cucunya lari-lari nggak mau lihat coba dipilih lagi diangkat lagi tarik nafas memang ibaratkan kata itu jadi Alhamdulillah Mas pertemuan kita sakitnya sakit sebelah mana Oke siap jadi begini nanti ya dirumah yuk siapin suruh siri di repus sedikit sirinya yang anget-anget buku suruh ngomong apa namanya kumbang kompres kompres suruhnya gombang mas tapi ini memang ini bekasnya ini bekasnya misalnya cek lagi loh ini bekasnya ini dikumpang ya nanti ya dikumpang di mana sih tetangga jenis jadi ya mau nggak mau Insyaallah ya saya tidak menjadwalkan tak sempetnya sempetnya nggak ada aturan begini begini ya tapi dari obat siapa tahu anaknya sibuk kalau saya ngomong dua hari lagi wah wayanya dapet 5 juta nggak dapet 5 juta gara-gara gini selesaikan pekerjaan di rumah dulu yakinkan dulu kondisikan dulu sekiranya tidak rugi di dalam usaha baru bisa datang ke Pak Renta enak apa cepat saya nanya jenengan mana lebih enak sekarang sama yang tadi enand yang bermana bisa itu Pak ya karena merasakan karena posisinya itu ya karena itu tadi dikumbang ya dikumbang dulu secara medisnya ini dikumbang tapi dia itu sudah Alhamdulillah berarti ada harapan ngerasnya cuma di sini ya kayak bengkak-bengkak karena dikucek aja terus sama dia ini dikucek bisa jadi ini kan secara medisnya kelilipan dia waktu tidur kejatuhan apa gitu terus kalau nggak lama kok bisa melek tenang aja secara gurihnya itu sudah kok tadi ya dan sebelum-sebelumnya itu sudah tidak ada yang hal-hal yang negatif dalam badannya Bapak ini dipanggil ini tiga medisnya nah tiga medisnya saja sudah dicek sudah kalau mata dicek dulu mata dicek karena ini mata kalau misalkan iritasi nah ya ini saya edukasi lagi wajahnya ke medis ya saya herankan medis ya kan kumpul masih baru dia akan ada keren-keres gini tapi kalau urusan yang lain saya tahu tadi kan masuk ngelai tadi jeder udah udah percaya saya sekarang coba dilihat di medis ya istriar tempat nyawa jangan sayang uang kalau Pak Genta lo nggak sayang sama ilmunya Pak Genta kenapa ya Pak Genta udah kayak begini berikan berikan-berikan ada minta enggak enggak yang penting sehat segera selamat ini panggil ini nggak usah kalau masalah makan sudah aman tenang kok enak dia pakai udah tenang aja santai tadi nggak bisa jalan gara-gara itu tadi uyang sekarang ada enggak begitu begini nah terus gini setiap satu minggu mungkin dua dalam satu minggu itu dua kali Paku masih mengalir kalau nggak malam hari Senin dan malam Kamis Oh gitu ya ya nanti nanti begini nanti kalau bisa dengar karena pada waktu saat pertemuan yang kedua kali entah itu kapan bisa kok nanti saya bantu ya yang mau berada kesini satu lagi satu di belakang lagi saya itu Paku satu-satu masak di Papu usuk kayu bengkong gini orang kali maksudnya omnya ini dikasih penangkal gitu loh Oh iya 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 nanti saya kasih penangkalnya ya nanti saya kasih penangkalnya seperti apa ya nanti saya kasih tridatu paling didanggit untuk sementara tridatu yang kayak saya begini tapi ini sebagai apa mungkin bisa dijelaskan ini sebagai CCTV saya secara gua ibu CCTV di tangan kanan jadi kalau orang pakai tridatu di tangan kiri nggak boleh nggak ada artinya biar jelas semuanya harus di tangan kanan kanan nah kalau tridatu di tangan kiri pakai cebok kenjelek iya ibu ya namanya ini hal yang positif tridatu harus dipakai tangan kanan karena tridatu ada artinya ya itu ini saya coba untuk saya berikan tridatu berikan tridatu terus ada tridatu disitu di meja bapak sementara ini saya pakai ini juga kalau kemungkinan yang lain-lain di bisa lebih daripada ini makanya manusia ini dilarang ikut campur di bedang hal berana goib karena goib nggak pernah ikut campur dalam berana manusia kalau manusia itu sendiri yang memulai karena manusia itu sendiri yang memulai makanya yang disalahin jadi ini nanti sebagai ikut penanda penanda depan jangan ngelakuin saja saya akan melanjutkan doang namanya kita nggak boleh seujur sama orang ya tidak boleh seujur sama orang karena seujur itu betul-betul ya timbul ya kemusrikan jangan nanti dikumbang dirumah ya di apa namanya gombang gombang nanti gombang kalau bisa saat ini yaudah nggak apa-apa deketin saya sini bus dengan siapa namanya aku semua ya siap-siap Iya iya sekalian Sebenarnya begini ini kalau di Bali itu dimanapun ada pure ada penanggurah ada pure ya Habis melakukan ritual apa ada kok yang kayak begini ada jadi penandanya ada sama mirip ini Ini hanya sebagai penanda bahwasannya Pak Genta itu memberikan keyakinan dalam hal apapun bisa dilakukan Yang penting niatnya baik Bukan kemusirikan loh ini bukan ya Kemarin saya sempat Ya karena masih masih gini Pak medisnya itu men Jadi ini untuk usaha ini Monggo sekaligus ya Pak ya Bukan diyakini bukan di apa namanya diharuskan di sini bukan intinya ini semuanya dari jenengan pribadi Seperti jenengan bu Fitri ya seperti itu tadi dari awal dari rumah aku ingin begini 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 yaudah padahal badan jenengan Turutin kata hati dari awal ya kuncinya itu dan untuk keluarga untuk bapak Tidak ada namanya aturan datang ke sini hari apa yang ibu juga ini pokoknya semua ini Ini bebas dipakai manapun dibawa ke kamar mandi bebas ya ini bebas mandinya Ada aturan begini begini Yang penting kalian ya Oh 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 Yang penting gak ada paksaan mas Ada paksaan Yang enaklah berbentul yang doang mal Tak betah Amit 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 jadi jadi ini insyaallah bisa selesai ya tadi banyak keteknya tadi ya sekarang bisa melihat tidak keluar dan lain sebagainya ini bukti jadi kurang lebihnya seperti itu saya dulu waktu masih sana saya barusan lewat itu ya segini saya kalau keluar kete itu bukan kete yang keluar darah saya dulu darah keluarnya sampai ibu saya itu menangis dipikir saya sudah mati juga belum meninggal tanah tadian lebih goyang-goyang gini ya maklum orang di Bali sana kan kebanyakan sih kalau misalkan ya misalkan orang nggak suka dan lain sebagainya ya saya percaya boibnya kenceng ibu saya dulu kurus kayak lidi itu iya setelah pindah rumah nah disitu letaknya pindah rumah itu lama-lama-lama bisa gemuk bisa gemuk ya gemuk dan seterusnya ya mudah-mudahanlah keluarga saya diberikan kesehatan sampai sekarang orang anaknya aja bisa nolong ya seperti ini ya gimana ibarat kata itu orang Jawa mengatakan apa Mas Adi buah tidak jauh jatuh dari pohonnya seperti apa-apa rasanya ya cuma itu karena dia itu pengeluarkan masih ada nanti di medis-medis ya masih ya nanti setelah dikumbang di medis nanti dikasih kok tinggal medisnya ini ya namanya sakit saya sarankan medis lah ya kan saya sarankan saya jelek-jelek sama medis nggak nggak pernah nggak pernah fanatik atau sentimen karena seperti ini biasanya itu karena ada serpian-serpian kotoran terus untuk selanjutnya nanti panjeninan bisa apa namanya atur kalau dibiarkan terus dia terus merem kalau dibiarkan kalau dibiarkan akan terus merauk gini loh prinsipnya non-medis ini nggak kelihatan itu jadi medis betul ini non-medis kalau enggak ditangani jadi medis dan kalau sudah menjadi medis terus-terus-terus non-medisnya itulah tambah kencang lagi yang mimpi buruk-buruk lah yang begini yang begitu orang sakit itu kebanyakan mimpi buruk mimpi beginilah mimpi dikejar anjing lah mimpi dipatok pulang lah segala macem mimpi diketok filan segala macem yang jelek-jelek itu akan ada karena apa karena dianya itu awal mula non-medis karena tidak ada penanganan nah ini yang dibilang rebut nyawa ini yang dibilang rebut nyawa astungkara langsung bilang selamat lah mimpi dengan bapaknya dengan ya selamat nih ini termasuk sudah selamat nih makanya saya bilang pribadi sama saya nanti jalan sendiri pak enggak dituntun game monggo tadi yang waktu yang datangnya dituntun sekarang sudah jalan sendiri jalan sendiri ya tadi datangnya dituntun ini yatim bapak atau melaku dewi ya Terima kasih.